Pada Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakot kuala ta'ala in hiftum ayyaf tina kumul lai tina kafaru Allah ngendikan, boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi takut. Wakot kun nafi amnin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun, fagbalu sodakot. Ini sodakotnya Allah, gondis, sudah terima saja, gak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar, ya ada lagi yang tanya Umar kegitu. Terus kata Umar, Sa'al tu lalika Rasulullah s.a.w. Fagbalu sodakot. Sudah ini gondis dari Allah, terima saja. Ini kan unik, padahal kalau secara disiplin ilmu kan bergini, kamu boleh mengkosor sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau gak takut, gak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa gak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masakot, repot. Sekarang pergi kita pakai alpat. Pakai Innova. Bawa uang, disupirin. Itu masakot gak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah gak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Enggak. Kalau alasannya masakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi. Ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak balelok. Agak balelok gini. Banyak juga ulama, misalnya duwe gawe, yang ibunya sakit terus ribet. Jamaah sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu gitu terus jamaah sholat. Tapi jangan ikuti. Tapi ada saja. Karena alasannya jamaah itu karena apa? Repot. Ya ada saja. Tapi ya jangan ditipu. Cuma saya ini cerita. Apa ya? Analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi, kadang Nabi itu ditanya. Ya Rasulullah, kita dulu boleh jamaah kosor. Ini kan karena ini suftum ayyaftina kumulatina. Kafaru tatput. Diancam orang kafir. Sekarang aman. Kenapa tetap jamaah? Jawabannya Nabi. Ini hadiah, terima saja. Ya ada sobat yang bantah. Kenapa Nabi? Allah itu datang yang baik. Kalau sudah ngadibon itu gak pernah ditarik lagi. Masa punya santri banyak di kapal. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau jumatan. Itu gak ada orang patuh. Sudah datang setengah dua belas. Itu datangnya tiga jam. Di situ mau ketemu santri tiga. Akhirnya mereka tanya gini. Pertanyaannya itu. Boleh gak jumatan orang tiga? Secara fakih, syafi'i kan harus orang patuh. Kemudian mereka bilang buat sholat duhur saja. Mereka gak mau. Jumat-jumat kok duhur. Harinya akan jumat. Masa sholatnya? Nah, sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari. Nyari figul madai bil arba. Nyari fakih madam tak. Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk jam pun. Jam pun itu kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan. Supaya kita berjuang itu bukan karena syafi'i seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang gak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertim. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden. Untuk mempunyai kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat. Tapi petani gak mau nantur padi mau apa. Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa? Karena menteri pertanian. Karena pertani mau nanam padi. Ya sudah DR saja kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan gak digaji. Kita keren ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya anda itu gak hati kecil. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren gak? Itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang ansur itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan. Itu orang ansur gak ikut. Sudah kita makmum saja. Silahkan dibagi di. Sangking baiknya orang. Makanya saya ulang lagi ya. Keterdasan nubuah ini yang gak dipahami orang khuari. Orang khuari cara berpikir. Yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara keterdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja. Biar derajatnya tetap aliajul ulyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai perujukan seluruh dunia. Begini. Jadi mengenali asbah bin nubuah itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kagau. Kayak tadi. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja. Perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati. Yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbah bin nuzul enggak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu. Seolah lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu. Jika sudah kamu hubungan intim. Maka mahernya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim. Mahernya hanya wajib sepak. Separu. Fani suma faru. Tum illa ayahu na'u ya'fu alaydi biayit hi'ub datun neka. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana? Agus ya itu yang repotnya. Mahernya itu. Tadi. Mau kena atasan dan apa? Tidak harus. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau. Kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai. Kata Allah. Harta yang sudah kamu berikan ke istri. Jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh. Karena jumlahnya banyak. Sehingga kepikiran. Ngambil. Kalau di Jawa. Enggak usah dilarang. Sudah anda akan. Ngambil. Karena rukuhnya sudah. Sudah. Itu susahnya baca Quran di. Di Jawa. Karena dari awal. Mahernya terlalu apa? Kecil. Terus beliau. Imam Suwiti. Termasuk disini. Menyontohkan. Yang. Yang pasti salah. Kalau difahami. Yaitu tadi. Ayat. Apa itu? Fa'i nama tuwalu. Fa'i nama tuwalu. Fa'i nama wajib. Jadi beliau terus mengingatkan. Betapa pentingnya mengenali. Asbabin. Karena asbabin nusul itu gampang. Saya ulang lagi. Asbabin nusul itu gampang. Gampangnya begini ya. Kan ada satu peristiwa. Misalnya begini. Rasulullah itu kan. Mengkritik. Penuhanan latar dan huza. Berhala-berhala itu dituhankan. Dikritik sama. Sama Rasulullah. Kemudian mereka begini. Karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad. Kalau Tuhan itu tidak latak huza. Dan itu terbuat dari batu. Lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fidlatin awdabin. Lalu Tuhan Anda ini dari emas apa? Dari perak. Karena mereka enggak bisa membayangkan Tuhan. Tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan. Karena otaknya mereka sudah begitu. Yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu. Cerita yang paling unik gini Pak On. Ada bos islah. Ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat itu di ngeti ke atas ke bawah. Kok enggak ada arcanya? Sehingga setelah sholat dibilang. Apa saya belikan berhala sekalipun. Karena enggak kebayang. Ada orang sholat kok tanpa. Berhala. Tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok enggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi. Dia termasuk pegai Garuda. Yang dari enak saya ke Korea itu orang pegai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Sehingga cerita dia sholat di mall. Karena menganggap Korea itu sudah negara maju ke Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu. Sekuritinya nilpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandai. Orang ateis itu. Kan China. Kan Korea itu kan. Ya China lah. Korea, Jepang, RRC itu kan jibit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang. Harus ada patungnya. Atau ada arcanya. Atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan gak ada sama. Makanya mereka itu. Kok bisa? Problemnya kita. Saya ulang lagi. Ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya. Ini masih tentang asbabin usul. Ini contoh terakhir. Tentang masih asbabin usul. Umar Rodiyawahu Anhu sahabat Umar itu kalau mencium hajar aswar itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyuri. Itu ada di Bukhari. Alimtu annaka hajarun. La tadur wa la tanfa. Walau la an niro'aitu Rasulullah. Qobbala kamakobbal tuka. Saya tahu loh. Nyium hajar aswar dicium. Tapi sambil gedumel. Saya tahu loh. Kamu hanya batu. Gak mandoroti. Gak manfaati. Kamu jangan GR. Saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu. Maka saya tidak sugi nyium kamu. Sudah gitu saja. Itu tiap nyium hajaran. Itu tidak doa. Kalau kamu kan tidak minta kaya. Minta macam-macam. Kalau Umar malah gedumel. Nah kenapa demikian. Itu ada asbabin usulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fatih Mekah. Nabi kan. Tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kabir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kabir. Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya melarang nyembah batu. Tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar aswad. Nah karena untuk menghilangkan stikmasi itu. Umar tiap nyium hajar aswad itu ngomong gitu. Ada kan ada sound system. Mungkin ya ada sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu. Karena asbah binuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu gak tau asbah binuzul. Umar maksudnya gimana? Gak doa gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tau asbah binuzul Umar itu. Yang mendengar komentar orang mus. Sama ketika kita tau asbah itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina. Terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak. Kota penyakit. Endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit. Apa? TBC dari apa? Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat. Tunjukkan kalau kamu kuat. Dengan cara lari-lari kecil. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco. Yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Baunya dikelihatkan. Nah setelah Rasulullah wafat. Umar menggantikan beliau setelah agu bakar. Umar bilang gini. Sebetulnya toaf seperti ini. Yaitu lari pertama. Apa? Tiga putaran pertama lari. Dan memperlihatkan apa? Bunda seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah enggak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah. Maka jangan ubah ya tetap seperti. Akhirnya meskipun sudah enggak ada alasan. Tadi menjawab stikmasi orang apa? Kafir tetap toaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya. Tapi alasan itu kalau menjadi mahat tul hukmi. Pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini. Berarti tuaf sekarang bebas. Enggak perlu seperti itu. Karena alasan itu sudah enggak ada. Nah disini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini. Logikanya sudah enggak ada. Tapi keviah itu. Cara itu masih kita terus. Dan itu memang. Saya ulang lagi. Saya harus tahu asbah binus. Saya beri contoh ya misalnya. Waidha darabtum fil arti fali sa'alikum junahun antakosuruh minas sholat. Terus hanya ayat dimana? In khiftum ayyavtina kumul ladhina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir. Atau takut dicule orang kafir. Maka kamu boleh mengkosor sholat. Itu jelas ada ayat. In khiftum ayyavtina kumul ladhina kafaru. Jika kamu takut dicule orang kafir. Sehingga ketika baca Fatih Mekah. Setelah Mekah dikuasai Islam. Umar tanya. Ya Rasulullah. Kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Waqat kuala ta'ala in khiftum ayyavtina kumul ladhina kafaru. Allah menghendikan. Boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi takut. Waqat kun nafi amnin. Sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun. Fak balu sodakot. Ini sodakotnya Allah. Sudah terima saja. Enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar. Ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar. Sa'al tu'lalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqolah hadihi sodakot. Waqat balu sodakot. Sudah ini bondus dari Allah. Terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan bergini. Kamu boleh mengkosor sholat. Kalau dalam bepergian. Dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya. Kalau tidak takut. Enggak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh. Seperti saya Pak On. Itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu. Kalau pergi itu. Masakot ripot. Sekarang pergi kita pakai Alpat. Pakai Innova. Bawa uang. Disupirin. Itu Masakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu. Karena pengetahuan hukum. Apa karena enak jamaah? Kalau alasannya Masakot. Kan sekarang sudah enggak? Enggak ripot. Ya sudah pakai hadis tadi. Ini hadiah. Terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak. Ya agak balelok. Agak balelok gini. Banyak juga ulama. Misalnya duwe gawe. Ya ibunya sakit. Terus ribet. Jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang gwe gawe mantu. Terus jamak sholat. Tapi jangan ikuti. Tapi ada saja. Karena alasannya jamak itu karena apa? Ripot. Ya ada saja. Tapi ya jangan ditipu. Cuma saya ini cerita. Apa ya? Analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi. Kadang Nabi itu ditanya. Ya Rasulullah. Kita dulu boleh jamak kosor. Ini kan karena. Diancam orang kafir. Sekarang aman. Kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi. Ini hadiah. Terima saja. Ya ada sobat yang bantah. Kenapa Nabi? Allah itu tidak yang baik. Kalau sudah ngajibonis gak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu. Siapa yang disiksa di dunia karena dosanya. Fawahu akramu min ayyus saniya'uku batau fil akhir. Kalau ada orang salah. Kalau di dunia sudah dikasih sanksi. Allah itu lebih mulia. Untuk mengulang. Nanti di akhirat. Akram itu. Allah terlalu mulia. Maksudnya. Orang kepikiran. Wis malas ya selesai. Tidak akan di. Kalau sampean kan enggak. Masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir Nubuah itu beda. Ada orang pas sujud di injek. Sama orang fasek. Di injek. Kemudian si yang sujud tadi. Wawah la yafiru wahul akadumi. Allah-Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sejarah sujud itu. Dia harus minta maaf sama saya. Kata Allah. Mangzalladziya ta'ala ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang. Itu harus diralat. Nabi Nabi Iskal. Kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya. Saya ini punya sifat dua. Bisa meniksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu. Tidak memaafkan. Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi. Sama Allah dikasih tupet. Jadi orang soleh. Jadi itu. Makanya kamu enggak boleh jadi orang ekstrim. Menyifati Allah-nya satu. Enggak boleh. Allah tetap bisa. Sifatnya Allah dua ya tetap dua. Enggak boleh kamu pilih satu. Misalnya. Kamu kan biasanya gini. Yang gofur untuk kamu. Yang sadi delukop untuk orang lain. Mesti kelakuan isamankan begitu. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama waksi. Karena waksi itu kotilu hamzah. Yang membunuh Syed Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai masyid-masyid sama waksi. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat. Muhammad. Meskipun kamu kekasih saya itu enggak wilayah kamu. Mau maafkan atau enggak. Terserah saya kata Allah. Ternyata betul. Malah waksi dikasih. Toba. Nah sekarang enggak orang itu. Nyifati Allah sama orang lain. Jadi itu ikat. Kalau sama dirinya. Enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa ya Allah. Mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa. Ya Allah na'udzubillah mendalik. Jadi ini adu kekuatan. Nanti terserah. Nanti Allah mihak yang mana? Kayaknya mihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan. Kalau cuantik dapat orang emak. Saya itu andekan boleh fatwa bagi. Yang saya haramkan itu orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya. Tahu-tahu jelek banget. Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita. Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu ya khfir. Tetapi kita harus sifati Allah. Jangan karena kita benci seseorang. Seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya. Itu beliau tidak cocok sama waksi. Malah waksi dikasih. Betul. Makanya tersadayat apa? Laisalaka minal amri. She'un awyatuba alihim awyatibai. Muhammad tidak wilayah kamu. Saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu khalim. Khalim itu rilai. Layin al janid. Tidak gampang menfani seorang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya ayat al-umah. Biasa bahwa Allah bisa melakukan apa? Soal kamu benci sama selam. Benci saja atas nama kamu. Jangan nyatut-nyatut. Allah. Misalnya kamu cinta seseorang. Wah ini yang talon presiden ini. Harus jadi presiden. Ternyata Allah mengedaki jadi menteri. Mau apa? Ya Allah ya fahlu maya. Saya mau apa? Yang kiai atau pak on. BPAI. Pantanya kan menteri agama itu pak on. Tapi kalau yang teger gitu mau apa? Ya sudah. Allah ya fahlu. Itu rileknya ahlul ilmi. Ya sudah. Ini negaranya Allah. Ini kerajaan Allah. Ini buminya Allah. Ya Allah biarin ya fahlu. Masa. Jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira. Jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap. Ya fahlu. Mayasa. Allah boleh ya usul ini mayasa. Udah tibu. Mayasa. Tetes orang dulu itu biasa ngerasani tiang. Tidak cocok. Tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadisu Rasulullah. Supaya tidak diriwatkan dari orang-orang yang tidak adil. Tapi dia secara pribadi tidak ada masalah. Karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah. Tidak masalah. Kita hormat orang yang punya hutang tidak bisa nyawar tidak masalah. Tapi ya sudah diriwat hadis untuk yang bodoh ini. Nanti kalau ini kola Rasulullah. Yang hutang itu hutangnya ranyaur kalau kola Rasulullah. Yang camah itu kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa. Melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Jadi ini cerita-cerita yang dihalami imam cintan Bukhari. Terus ketika beliau ada orang minta ngaji khusus. Karena merasa anaknya raja atau orang kaya atau yang donatur. Itu dukoh. Beliau menghentikan. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi. Kemudian saya hanya mengajar satu dua orang. Hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Itu sejenengan itu misalnya salam temblik. Itu kalau satu syuta. Segelam-ragelam ya ngaji umum. Tidak salam temblik. Ya Allah. Tidak ngaji ya Allah. Semuanya harus terus bayar. Ngajinya khusus. Kalau itu orang lain. Bensi pinter kulotok umat Nabi Liani. Giyoblot. Bukhari. Bukhari. Jadi layasa unik. Padahal ini anak rojok. Anakhalid bin Ahmad Khalifah Ibni Tahir. Sa'allahu ayakdura manzilahu. Faiqru at-tareh ala awladi. Famtana amin dalik. Waqa'lah lahya sa'uni'an akhusa bisama' kawaman dunakawmin. Jadi intinya ini. Imam Bukhari akhirnya buatan Allah. Kersa. Lalu ini cerita kramat-kramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari ini selain kualifikasi hadis sesuai aljar huwat takdil. Ini itu setiap hadis ini disolati. Beliau ada sholat dua roka'at. Memanfaatkan perangkat. Perangkat rohani. Jadi beliau kualifikasi aljar huwat takdil. Ini roh wilayah. Misalnya ada orang sholat. Sholat khusyuk dan majid terus. Biasanya problem sholat itu ratau ngaji. Bukan purun. Ini sholat. Paling majid pelarian. Itu kan kadah tiang meritaan di majid. Tak kok betah di majid. Tak ada yang mau ngamuk. Ini buatan. Malah pengurus-pengurus tamir majid ya. Ini cerita kuali itu. Sani kewadah. Tiang majid itu suwi-suwi. Jadi Melayu di majid itu perkara ini kudungising. Yang mau main bisa nelek di majid. Tapi. Ini berduhar turuh. Kita kok di tamir. Kok turun ini? Yang mau marah. Yang dipasangin. Yang mau dipasangin. Ini buatan suudan. Suudan yakin. Katah singotan itu. Jadi ini mau sandurin suudan. Mau keluar imam Bukhariwaya. Salah Allah. Nggak sepura pengenat.